Di akhir tahun 2023, gue sempet bikin satu video yang bilang bahwa 2024 tuh bakal resesi. Videonya tidak viral, tapi sekarang kita bisa lihat ya, berita PHK udah makin tinggi, suku bunga gak turun-turun, dan inflasi juga udah banyak mengerus gaji kita habis-habisan. Makanya hari ini, di video ini nih, gue juga sekalian mau ngasih tau, ngasih tau lagi terutama ya, kenapa periode 2024 dan 2025 ini bakal sangat menantang untuk semua orang. Terutama untuk kaum kelas pekerja ya, kelas menengah dan kelas menengah kebawah. So, buat lo yang merasa 2024 dan 2025 itu bakal jadi tahun yang menantang, atau mungkin lo percaya sebaliknya, silahkan tonton video ini sampai habis, dan welcome to psychology of finance. Welcome to psychology of finance. Pertama-tama, disclaimer dulu ya. Jadi, 2024 tuh belum tentu 100% akan resesi. Jadi ini cuma opini gue aja. Omongan gue yang gak jelas aja ya, bisa jadi. Tapi yang jelas, sekarang itu faktanya ya, ekonomi itu memang sedang sengaja dibuat sulit oleh pemerintah di seluruh dunia. Alasannya apa? Bukan ya, bukan karena teori konspirasi, elit global, dan lain-lain. Basically, sekarang itu ya, hampir semua pemerintah di seluruh dunia itu masih ningkatin suku bunga, atau mempertahankan suku bunga di angka yang tinggi. Suku bunga itu angkanya gak turun-turun. Artinya apa? Artinya adalah, ekonomi kita sengaja direm, supaya nilai tukar di dalam negara ini, itu gak tiba-tiba naik, gak tiba-tiba harga beras naik gila-gilahan, dan lain-lain. Suku bunga ini, buat yang belum tahu ya, itu biasanya nentuin duit semua orang itu akan kemana. Dengan mengetahui fakta sederhana tentang suku bunga, banyak orang bisa ngambil keputusan investasi. Meskipun sayangnya, gue yakin banyak orang, lo semua yang nonton ya, kelas menengah, kelas bawah, orang di luar sana yang gak nonton, gak tahu nih tentang hal-hal beginian, tahunya kayak tiba-tiba kaget aja, oh saham turun semua, oh kripto anjlok, dan lain-lain gitu. Oh kripto naik, dan lain-lain. Nah, jadi gini, kalau suku bunga rendah, bahkan sampai 0% ya dulu ketika COVID-19, ini di US, dan sekitar 3% di Indonesia, itu semua orang, termasuk onglomerat, pastinya bakal mengambur-amburkan uang ke mana-mana. Nah inilah alasan kenapa tahun 2020-2022, itu banyak sekali startup yang diinvest, investment ke kripto, saham itu meningkat, orang banyak yang mulai KPR, orang beli mobil, dan lain-lain. Karena uang itu berlimpah di masyarakat, basically free. Karena kalau kita minjem uang ke bank, bunganya tuh rendah gitu. Gak ada tuh yang mau nyimpen uang di low risk investment, kayak deposito, dan lain-lain. Ya, kecuali memang butuh. Karena return-nya juga cenderung rendah ya, orang suku bunga rendah, mending kripto gak sih? Mending saham gak sih? Dan lain-lain. Nah ini sangat berbeda dengan sekarang. Suku bunga di US naik dari 0% sampai dengan 5,5%. Artinya naik hampir 6 kali lipat. Dan ini adalah suku bunga tertinggi sejak 22 tahun lalu. Indonesia juga ikut-ikutan naik terkait dengan suku bunga. Karena sekarang suku bunga itu nyampe 6,25% alias naik hampir 2 kali lipat dari 3, sekian persen pas COVID. Ini jadi mimpi buruk ya. Buat yang KPR, terutama buat yang kredit mobil, buat orang yang minjem duit, banyak utang, dan juga berinvestasi. Karena apa? Karena cicilan, cicilan KPR nih, terutama yang bunganya floating, itu bisa naik jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kebayang gak cicilan rumah lu ya? Awalnya 1 juta, jadi 2 juta, jadi 3 juta. Itulah faktanya yang terjadi sekarang. Nah, karena suku bunga masih tinggi, orang males investasi di aset yang high risk, kayak kripto, saham. Soalnya duitnya mending dimasukin deposito dong, ya kan? Karena suku bunga tinggi ya, mendingan nabung ke bank dong. Dan, kemungkinan nih gak bakal diturunin sampai 2025, gak bakal turun drastis lah, suku bunganya. Tahun ini dan tahun depan, kemungkinan bakal jadi tahun yang menantang sekali buat kita semua. Bukan hanya kalangan bunga ke bawah, tapi juga ke bisnis, bakal sulit. Kalau misalnya beneran terjadi yang namanya hard landing, alias ini ekonomi tiba-tiba rem mendadak cuy. Dan kalau ini terjadi, PHK bakal terjadi di mana-mana, bisnis bakal banyak gulung tikar, nyari kerja bakal lebih sulit daripada sebelumnya. Dan ini sudah terjadi ya, di beberapa daerah, pabrik tutup dan lain-lain. Menariknya, tanpa resesi sekalipun, lu yang sekarang miskin, merasa miskin nih, kemiskinan itu sendiri tuh sulit diatasi. Mau kita kerja sekeras apapun, tanpa beberapa faktor yang akan gue bahas di section selanjutnya. Lu mungkin bukan hanya butuh kerja keras, tapi juga butuh kerja cerdas. Bukan cuma kerja cerdas, tapi juga butuh ngelola keuangan dengan baik. So, kita harus gimana? Tonton part 2 ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal gimana cara jadi kaya, yang lebih menentukan apakah kita akan kaya atau tidak, udah jelas ya, ya itu adalah privilege. Sejarah keturunan keluarga kita tuh bisa dibilang punya peran yang cukup penting. Bahkan salah satu riset di Inggris, itu bilang kalau kita punya nama belakang tertentu, itu bisa nentuin nasib kita, apakah bakal kaya atau miskin. Dan ini probabilitasnya sampai dengan 60%. Karena ya, orang yang punya privilege biasanya mewariskan bukan hanya kekayaan, bukan hanya uang loh, tapi juga saham, koneksi, terus keluarga kaya juga biasanya akses ke pendidikan berkualitas, sekolahnya oke, terus juga sumber daya yang kadang nggak punya nih, orang miskin tuh nggak punya. Mereka punya akuntan, mereka punya pengacara, mereka punya konsultan keuangan, yang bisa mereka langsung telpon. Kalau misalnya ada apa-apa. Atau bahkan polisi, tentara ya, dan lain-lain. Nah, network kayak gini, privilege kayak gini, itu ngebantu si orang-orang kaya ini, dalam membuat keputusan yang tepat, dalam mengolah kekayaan. Mereka juga kalau tiba-tiba ada chaos, ya mereka punya akses. Atau kalau misalnya tiba-tiba ada aset nih yang menarik, ya mereka punya akses. Peluang investasi yang eksklusif, yang seringkali tidak tersedia untuk umum. Nah, makanya, sebagai orang yang menah ke bawah, sebagai orang yang tidak kaya, kaya amat, apa yang harus kita lakuin? Pertama, perbanyak dan perkuat relasi. Jadi, sekarang, coba deh, mulai gali lagi relasi lu kemana aja, mulai gali lagi seberapa kuat relasi lu, semakin oke lu punya relasi. Nanti ketika tiba-tiba terjadi PHK masal, atau tiba-tiba lu nggak punya duit, minimal lu harus tahu lah, lu minta tolongnya ke siapa, ya kan? Lu minta kerjaannya ke siapa. Itu pertama. Nah, kalau kita ngomongin, gimana cara jadi kaya di era resesi? Semoga aja nggak ya, nggak resesi. Banyak yang sebenarnya kita lihat, orang kaya itu hidupnya bermewah-mewahan. Ya kan? Padahal, kalau kita lihat, sebenarnya orang kaya itu sangat diuntungkan di sistem ekonomi sekarang. Karena ada konsep yang namanya ekonomis off-skill. Dimana, kalau kita misalnya beli sesuatu, beli barang, itu biasanya biaya perkunitnya menurun kalau misalnya kita punya duit banyak. Ya, contohnya, misalnya kita mau beli sampo, lebih murah yang sasetan, apa lebih murah yang botol? Ya udah jelas ya. Secara absolut, lebih murah yang sasetan. Tapi kalau lu beli botol, sebenarnya itu sangat jauh-jauh lebih murah. Orang miskin bisa beli yang mana? Bisanya beli yang sasetan. Orang kaya biasanya beli yang botolan, bahkan satu dus sekalian. Nah, dengan menggunakan prinsip itu aja, kita bisa lihat bahwa orang-orang yang kaya itu menganfaatkan ekonomis off-skill. Ketika mereka beli barang, ketika mereka beli sesuatu. Yang kita anggap mereka bermewah-mewah, ternyata enggak. Ternyata lebih hemat. Nah, makanya ini adalah tips kedua. Sekarang, kalau misalnya kita ngerasa enggak kaya-kaya banget, kita harus coba mikir, apa nih, ya, barang yang kita bisa beli dalam jumlah banyak jual sekarang, mumpung sekarang ekonominya masih hidup. Supaya cash kita lebih banyak. Punya aset liquid nih, ketika kita bisa beli yang benar-benar kita butuh. Nah, contoh, kalau kita punya PS5, jarang dimainin nih PS5-nya. Lebih baik PS-nya dijual sekarang. Sama halnya dengan mobil. Kalau sekarang jarang dipakai, dipakai seminggu sekali. Mending jual aja deh sekarang. Mumpung ekonomi masih oke. Mumpung demandnya masih tinggi. In case nanti terjadi hard landing. Kalaupun enggak terjadi, ya bisa beli lagi kan gitu. Beli lagi aja yang bekas lagi kan. Nah, tapi, abis dijual ngapain nih? Ya, bisa dibiarin duitnya liquid. Siapa tahu nanti kan ada opportunity investment yang menarik di masa depan. Nah, lo bisa ambil. Karena resesi itu sebetulnya adalah ketika barang-barang harganya jauh lebih murah. Barang-barang harganya jauh lebih murah. Karena demand enggak ada kan. Supply banyak, demand enggak ada. Crash itu semua. Barang lebih murah. Ketika lo punya duit, nah lo bisa beli. Atau bisa juga. Ketika lo udah punya aset liquid, ya jadiin dana darurat. Contoh, lo bisa beli yang penting ya, stok beras, makanan untuk jangka panjang dengan harga murah, dengan konsep ekonomi soft skill. Intinya gini, semakin banyak sekarang barang-barang yang enggak lo pakai, ya itu harus diminimalisir supaya bisa ganti jadi aset liquid. Nah, ada tips ketiga juga. Untuk sekarang, dengan gonjang-ganjing resesi, krisis ekonomi, lebih baik hindari dulu beli barang yang belum kita butuh. Makanya, ketika beli suatu barang, pilih produk lokal. Buat lo yang udah kaya juga, yang punya aset di atas 1M gitu, saatnya beli aset diskon. Tapi nanti, jika memang nanti banyak aset diskon. Karena harusnya gue yakin banget, kalau misalnya resesi terjadi, harga aset bakalan murah. Kalau tidak terjadi, yaudah gitu kan, kita bisa balikin duit ya dari deposito kita kan mungkin. Ya balik lagi ke yang high risk, ya saham, kripto, dan lain-lain. Yang akhirnya kan kemarin juga sempat nurun tuh saham, akhirnya sekarang rebound lagi. Nah, buat yang asetnya banyak non-liquid, dan miss queen nih, buat kalian-kalian yang punya banyak barang yang enggak kepake, mending sekarang dijual, buat ningkatin runway, supaya siap dengan masa-masa sulit. Dan jangan beli barang-barang baru yang konsumtif. siapin buat investment opportunity yang menarik. Nah, satu hal yang paling penting menurut gue dalam menghadapi resesi adalah investasi yang terbaik. Investasi yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, tidak bisa hilang. Dan juga, ini investasi yang terbaik untuk kelas sosial manapun. Apa itu? Jawabannya adalah sederhana. Investasi pendidikan. Dengan adanya kemajuan di internet sekarang, udah enggak habis-habis lah mau milih kelas ya, milih webinar dimanapun, baik yang berbayar maupun gratis, semua ada. Bahkan di YouTube juga, udah banyak ilmu. Nah, tapi untuk persiapan finansial khusus, gue mau ngasih tau ada satu program gratis dari 1% dan Blue. Gue yakin buat lo yang udah nonton 1% udah tau, namanya adalah Blue Academy. Jadi 1% dan Blue, kita udah berkoraborasi selama lebih dari 1 tahun untuk mengedukasi finansial secara gratis lewat Blue Academy. Dan syukurnya, Alhamdulillahnya ya, kemarin kita sempat dapet award guys dari Sustainable Marketing Excellence di tahun 2024 untuk kategori Financial Literacy Program of the Year. Cukup tangan dulu dong. Jadi dalam kerjasama 1% dengan Blue, kita udah mengedukasi sekitar ribuan atau bahkan belasan ribu orang tentang literasi finansial. Dan ini gratis ya. So, buat lo yang belum ikutan, buat lo yang masih merasa, aduh gue stupid nih dalam hal finansial, lo silahkan ikut Blue Academy. Gak ada syaratnya, kecuali lo adalah nasabah Blue. Yang penting itu aja. Jadi kalau buat yang belum punya Blue, lo tinggal bikin akunnya aja gratis, lo nanti bisa langsung hadir gitu. Di Blue Academy lo bisa belajar tentang keuangan, investasi, strategi finansial, dana-dana dan lain-lain. Dan yang paling asik adalah, ketika lo udah ikut program ini, kalau misalnya lo ikut nabung juga, lo bakal dapet reward dan cashback. Apalagi Blue itu terkenal banyak sekali ya, programnya yang diskon-diskon. Kayak lo bisa nonton gratis, atau bahkan nonton cuma 5 ribu gitu, nonton bioskop, dan lain-lain lah. Gue selama pake Blue, gak pernah nyesel sih. Nah, jadi silahkan lo boleh daftar ke link yang udah ternyata di layar, atau bisa juga langsung klik linknya di comment section, atau di description. Akhir kata, semoga video ini gak jadi bikin lo takut ya, dan gue pun berharap gak terjadi hard landing. Kalau resesi, ya itu udah pasti terjadi lah, cepat atau lambat ya. Kita gak tau apakah tahun ini, apa tahun depan. Yang penting, semoga gak terjadi hard landing, atau economic crash. Dan kalaupun terjadi, gue berdoa, semoga kita semua bisa siap. Akhir kata, gue Evan dari 1%, well, thanks. Sampai ketemu di video selanjutnya.